Intro Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputanam SCTV Daerah Jawa Timur diantaranya. Tiga pekerja proyek jalan di Magetan tenggelam, seorang diantaranya tewas. 102 mobil mewah disita Polda Jatim karena tidak membayar pajak. Diduga tersambar api dari pembakaran sampah, gudang arsip kuskesmas di Tuban ludes terbakar. Saudara satu tewas akibat kecelakaan di Jalan Tol Ngawi. Korban tewas pengemudi truk ekspedisi yang terjepit kabin. Petugas jasa merga bersama polisi mengevakuasi pengemudi truk ekspedisi Agus Yuswantoro, 42 tahun warga kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Proses evakuasi berlangsung 30 menit. Pusat evakuasi jenazahnya dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Ngawi, kilometer 577B, selasa siang. Truk ekspedisi yang dikemudikan korban melaju dari arah Surabaya menuju Solo. Diduga sopir mengantuk, truk menabrak truk lain muatan sapi yang dikemudikan Eko Melianto yang berhenti di jalur darurat. Katanya ngantuk, eh tidur, enggak ngantuk. Kalau tidur ya pasti posisi megang setir, masih nampak depan kan. Tapi kalau udah ngantuk, mobil itu kayak ledakan lho. Langsung saya di sini, mobil di sana, nyeretnya itu. Terjepet dia posisinya pak? Sopir kami di kursi, masih di setiran itu lho. Kan nunggu saya, terus saya mau informasi itu, ya itu kejadian itu. Berapa lama evakuasi pak tadi? Evakuasi ya memang jalan tol agak, agak dikit lama tapi cepat. Cepat posisinya. Tapi udah meninggal ya? Ya memang kondisi udah meninggal, enggak bisa ditolong. Saya kan berhenti di jalur darurat. Terus kena saya membenakan sapi, ada sapi yang ngambruk. Baru membenakan, membenai sapi, sekitar lima menit lah, kernet turun, mau turun, mau berangkat, tahu-tahu ada dayar gitu. Untungnya saya itu belum keluar dari mobil. Kalau keluar dari mobil, mungkin mobil saya, sapi ini terbalik. Kecelakaan maut ini dalam penanganan unit Laka Lantas Pores, Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara tiga pekerja proyek pembangunan jalan di Magetan tenggelam saat mandi di sungai. Satu orang tewas dan dua lainnya dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya lemah. Tiga pekerja proyek pembangunan jalan tenggelam saat mandi di sungai Kelurahan Sampung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Selasa Siang. Akibatnya Andi Setiawan, 23 tahun, warga desa Poncol, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, tewas. Sedangkan dua korban lain masih mendapat perawatan medis di RSUD Dr. Sayyidiman Magetan, yaitu Larde, 35 tahun, dan Febri, 28 tahun, keduanya warga desa Poncol, Kecamatan Poncol, Magetan. Peristiwa terjadi ketika usai bekerja, mereka mandi di sungai yang lokasinya berdekatan dengan tempat kerja. Namun diduga tidak bisa berenang dan arus sungai yang deras, ketiganya akhirnya tenggelam. Tiga orang boyak ini kan mandi. Istirahat siang itu, mandi, pertama yang agak dangkal itu, terus agak merempet yang dalam, dari situ mulai tidak bisa berenang katanya. Yang satu sudah tenggelam, yang dua menyelamatkan, tidak berani kan. Akhirnya muncul, ya sudah dah keadaan lemas. Itu mandi, kenapa yang mandi di situ? Istirahat siang, mungkin kepanasan. Kedalamannya berapa? Antara dua setengah lebih. Setelah saya meluncur ke sana, yang satu itu sudah dibawa ke puskesmas, sedangkan dua itu belum, terus saya yang mengawal yang dua tadi. Kebetulan sampai di sini, itu yang satu sudah dalam posisi meninggal. Dan yang dua itu, tadi sudah diusahakan oleh petugas puskesmas, semaksimal mungkin, ternyata kesehatannya ngedrop, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Magetan yang dua orang. Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh Andik, sehingga dipastikan tewas karena tenggelam. Pusai visum di puskesmas, jenasannya langsung dibawa ke rumah duka. Dirgo Syiono melaporkan dari Magetan. Saudara kawasan hutan milik perhutani di Tulung Agung terbakar pada selasa sore. Sebaran api dengan cepat meluas, membakar semak dan rumputan yang mengeri. Total luasan lahan yang terbakar mencapai 10 hektare. Kawasan hutan milik perhutani di desa Sangrehan, kejamatan Boyolangu, Tulung Agung terbakar pada selasa sore. Api yang membakar ilalang dan daun kering dengan cepat menyebar ke segala arah hingga mendekat ke permukiman warga. Kepolisian bersama petugas perhutani dan masyarakat berupaya melokalisir api dan memadamkannya menggunakan alat seadanya. Total luas lahan yang terbakar mencapai 10 hektare. Diduga kebakaran dipicu ulah orang yang dengan sengaja membakar daun atau rumput kering. Ini sebentar mungkin dari informasi teman-teman tadi motifnya mungkin ya dari para perumput ya. Ketika ini kering memasuki musim-musim nanti rumput itu akan kembali mudah gitu. Lakukan kegiatan pemadaman, monitor supaya nanti akses dampak kebakaran ini tidak lebih lanjut ya. Artinya sampai ke permukiman warga. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan tidak meluas disampak ke permukiman warga. Memang di sini lokasinya yang terbakar kebetulan daerahnya memang bergunung-gunung. Daerahnya medannya sulit, di sana banyak ilalang dan rumput membuat bahwa yang kering itu mudah terbakar. Medan yang berbukit dan jauh dari sumber air membuat api sulit dipadamkan. Hingga selasa malam api belum sepenuhnya padam. Warga yang berladang di kawasan hutan diimbau untuk tidak membakar daun atau rumput kering. Sampak organik tersebut lebih baik ditimbun karena bisa membantu menjaga kesuburan tanah. Danus Kendrom melaporkan dari Tulung Agung. Saudara diduga akibat korsleting listrik, sebuah warung makan di Mojokerto terbakar. Kebakaran warung yang berada di tepi jalan raya Surabaya-Jombang itu menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kebakaran hebat menganguskan warung makan di pinggir jalan raya Bypass Surabaya-Jombang, tepatnya di Kelurahan Kedundung, Kecepatan Magersari, Kota Mojokerto. Kabaran api dengan cepat membakar bangunan yang terbuat dari bambu dan kayu tersebut. Kebakaran bisa dipadamkan warga setengah jam setelah kejadian dengan menggunakan peralatan seadanya. Saat kebakaran terjadi, warung tersebut tutup ditinggal pemiliknya. Melihat warung beserta isinya habis terbakar, anak pemilik warung menangis. Selain warung, api juga menjalar ke kabel listrik. Diduga peristiwa kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Ini yang terbakar semuanya, rumahnya terbakar semuanya, apa saja yang terbakar? Meski tidak sampai menimbulkan korban material, peristiwa ini membuat arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Jombang dan sebaliknya tersendat. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. 102 mobil mewah di Sitapolda Jatim karena tidak membayar pajak. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!